Dalam pelaksanaan latihan gabungan pada Sabtu 17 Juli lalu, dan Lantamal 13 Tarakan juga ikut serta menyaksikan latihan gabungan. Menurutnya Lantamal 13 sesuai dengan undang-undang, wajib membantu setiap operasi yang dilakukan oleh Basarnas. Komandan Lantamal 13 Tarakan, Laksamana Edi Kirisnamurti, mengevaluasi jika masih ada beberapa kekurangan dalam latihan gabungan tersebut. Salah satunya saluran komunikasi setiap personel yang terlibat saat melaksanakan operasi di lapangan. Hal ini patutnya dapat menjadi pelajaran atau masukan untuk Basarnas Tarakan, bagaimana untuk menyatukan saluran saat di lapangan. Ia menelanjutkan, nantinya hasil evaluasi latihan gabungan tersebut akan disampaikan ke pusat. Koordinasi dengan Kabupaten Basarnas, masalah jaring komunikasi, memang ini belum match, masih menggunakan masing-masing, tetapi ini sudah bagus. Karena apa? Di masing-masing peralatan, kita bisa lihat di sini, ada si radar, kemudian ada speed, itu kita bukan hanya masing-masing personel yang mengawak kita, tapi di antara tersebut ada personel-personel yang gabungan. Sehingga tadi komunikasi ini dapat berjalan dengan baik, karena ada perwakilan masing-masing. Sehingga Alhamdulillah, hari ini pelaksanaan latihan dapat tersenggara dengan lancar, dan yang penting adalah aman. Tui Muhammad melaporkan.